Terima kasih sahabat MQTV Anda masih bersama kami dalam program sahabat peduli dan masih bersama dua narasumber kita ada Pak Fuad Hasan sebagai manajer program kantor pelaksana DT Peduli dan juga ada Tdian Putri Mulyasari sebagai staff lead bank program DT Peduli. Dan insya Allah masih tema kita mengenai pengembangan program DT Peduli di era new normal ini. Lalu Pak Fuad tadi disampaikan mungkin kilas balik kalau sekarang mungkin yang sekarang ini memang apa saja Pak Fuad aktivitas dari DT Peduli apakah memang masih menebarkan tadi APD ataupun sembako lain sebagainya atau memang sudah masuk ke program reguler saja Pak Fuad? Betul, baik Kang Jergi dan sahabat peduli di mana pun berada tentu seperti tadi yang dikatakan bahwa DT Peduli akan terus berhentiar bagaimana terus memberikan memanfaat kepada umat gitu ya. Dan tadi betul bahwa di new normal ini kita telah mulai beranjak kembali ke program reguler kita yang sudah lama cukup tertunda gitu ya. Dan tentu dengan panduan new normal yang telah pertama arahan dari pemerintah dan kedua juga dari lembaga sudah ada arahan seperti apa akan melaksanakan atau melayasikan kembali program yang telah kita rumuskan dari sebelumnya gitu ya. Jadi insya Allah kita di program new normal ini tentu akan dijalankan pertama misalnya menjalankan kembali dari program misalnya beasiswa gitu ya. Dan karena memang dari Maret kemarin sudah cukup lama tertunda gitu ya dan mulai saat ini kita laksanakan kembali. Kemudian program yang lainnya misalnya tahpi tangguh juga akan mulai dilaksanakan kembali. Dan program ala pun juga program pengembangan nanti barangkali kita akan lengkapi gitu ya program pengembangan new normal ini tentu yang akan bersesuaian dengan kondisi saat ini. Dan program yang lainnya tentu yang akan terus kita jalankan misalnya program penanganan tadi COVID itu yang memang karena kondisi pandemi juga belum berlalu 100% ya. Karena walaupun sudah ada pembelakuan mulai dari awalnya social distancing kemudian sekarang ada PSPB dan bahkan sekarang ada mulai agak dilonggarkan seperti itu ya dengan sebut saja tadi bahasanya new normal tadi gitu ya. Nah maka program sekarang kita sudah mulai berjalan lagi dan tentu dengan ada tambahan-tambahannya yaitu penguatan di safety tadi. Jadi keamanannya gitu ya sangat diperhatikan gitu ya. Jadi kembali saya katakan bahwa program Libolar akan segera kita laksanakan kembali gitu ya. Dengan tentu ada tambahan-tambahan syarat ketentuannya yang memang akan sangat berkaitan dengan kondisi saat ini gitu ya. Gitu Kang Jurgi. Baik, Alhamdulillah. Jadi sudah mulai kembali ya Pak Fuadiyah kita juga. Karena apa ya sekarang anak-anak sekolah juga mulai sudah bersiap-siap mungkin ya Pak Fuad ya. Mulai dengan masa normal ini. Mungkin sebagian besar di antara kita di Geger Kalong saya di Kota Bandung. Ini Masya Allah pedagang-pedagang juga sudah mulai berkembarannya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah ini tadi tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad ada sisi pengembangannya juga dari program BATFB. Mungkin bisa disampaikan kemudian. Ya, untuk pengembangan program-program kita yang sudah ada sebelumnya itu ya yang tadi sudah dikatakan ya. Dimana protokol-protokol kesehatan itu harus terus digunakan oleh teman-teman cabang itu sendiri kan. Nah terus juga tapi dengan ada new normal ini kita dari Litbang juga terus mengawal gitu perkembangannya ke depannya gimana. Karena kalau melihat dari data-data orang-orang yang terpapar virus itu sendiri masih terus meningkat gitu. Jadi takutnya dengan adanya new normal ini akan ada second wave lagi. Sehingga kita harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi program-program reguler pun akan kita guirkan secara bertahap gitu. Mengikuti dengan perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. Iya, Masya Allah ya. Benar-benar ya Pak Fuat juga tadi ya. Kalau sekarang melihat yang terimbas COVID-19 itu juga makin meningkat ya. Karena mungkin tadi protokol ataupun juga penanganan yang tidak sesuai begitu ketika ada di masa nyambung malam ini. Baik, mungkin Pak Fuat mungkin juga tadi terkait dengan disampaikan oleh Teh Dian bahwasannya memang khawatir juga nih akan ada second wave ya. Ataupun juga mungkin gelombang dua. Karena apa? Karena ketidakpahaman masyarakat. Termasuk mungkin juga ada daratuit peduli. Mungkin ini bagi... ...gelombang begitu ya. Ini bagaimana untuk mengelolanya Pak Fuat begitu? Baik, boleh diulang Kang Dewi? Oh baik. Insya Allah mohon maaf putus-putus nampaknya ya Pak Fuat. Di kemudian bahwasannya kalau kita khawatir ada second wave ya. Begitu ataupun juga gelombang dua. Ini dari daratuit peduli sendiri pun koordinasinya seperti apa Pak Fuat? Untuk tim yang memang khusus terjun langsung ke lapangan. Dan kesulitannya apa sih Pak Fuat? Karena kan 26 cabang nih ya. Untuk mengkoordinir semuanya begitu Pak Fuat. Baik. Sahabat polis semuanya memang di era pandemi ini. Sekarang walaupun sudah menunjukkan norma tadi. Yang memang tentu sangat memperhatikan protokol ini. Maka tantangan yang utamanya adalah. Tentu di keamanan tadi gitu ya. Ketika memang penyebaran ini masih cukup masif gitu ya. Kalau kita lihat jumlah yang terkena terdampak ini. Bagi yang tertular juga sangat terus bertambah gitu ya. Maka ini menjadi tangan tersendiri bahwa kita harus sangat memperhatikan sekali protokol keamanan itu gitu. Bahkan sampai lembaga pun, sampai kami pun di lembaga. Ketika akan menerjunkan tim ke lapangan, akan baik itu akan melaksanakan program maupun istilahnya memberikan bantuan kepada masyarakat lain yang terdampak. Itu juga sampai ada pemerhatian pertama misalnya di bedu surat tugas gitu ya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena jelas ketika turun ke lapangan itu, kan aspek keamanan itu tidak hanya aspek keamanan yang memang langsung secara biologis gitu ya. Kita misalnya penuhnya, fisiknya. Tetapi juga tentu secara aturan gitu kan. Kadang-kadang kalau berhati-hatian dari pemerintah, ketika akan ada orang yang keluar masuk itu kan gitu ya. Dan itu berkaitan benar dengan kita di lapangan, itu kan ada selalu check up misalnya kok. Kita akan diperiksa dulu gitu kan. Maka dengan kita memberikan instruksi dengan surat tugas tadi, maka jelas ketika turun ke lapangan menjadi lebih aman gitu ya. Nah itu, dan tentu yang lainnya pengamanan yang memang langsung secara di kita, misalnya tadi harus memakai masker, harus menggunakan keamanan yang lainnya, itu pun akan membantu kita di lapangan seperti itu. Dan itu memang menjadi tantangan betul gitu. Bahkan ketika kita gilas balik di tiga bulan sebelumnya sampai Ramadan kemarin, ketika banyak sekali program yang harus kita gulitkan, misalnya terutama program bantuan kepada masyarakat, itu sangat menjadi tantangan yang menergi di lapangan. Kalau nanti misalnya tidak memakai alat yang mengemankan kita gitu ya, pertolongan kemana tadi tidak diperhatikan, maka jelas konsek masinya adalah kita khawatir akan juga terdampak, terpapar oleh virus saya tadi ya. Yang kedua tentu, kita juga kan lembaga Amil Zakar pertama gitu ya, LAS gitu ya. Pertama memang kita ada di bawah lembaga Darut Tauhid ya, harus memberikan contoh terbaik kepada masyarakat gitu ya. Nah contoh terbaik ini tentu dengan apa? Ya tentu salah satunya ketika terjun ke lapangan memberikan contoh sebaik mungkin terbaik kepada masyarakat, bahwa kita ini selain juga memberikan bantuan agar terbantu orang yang terdampak, juga kita memberikan edukasi agar kita semua tidak terdampak juga. Masya Allah ini dia memang harus jadi teladan nih, apalagi masyarakat kaya yang sebatasan besar masih ada yang ya begitu saja katanya keluar. Dia bisa menjadi salah satu edukasinya pemerintah ya dengan mungkin pakai APD lengkap begitu ya, ataupun juga masker lengkap ketika terjun ke lapangan. Masya Allah ini dia mungkin nanti juga satu dulu yang memang ada di cabang-cabang DT Peduli, mungkin melihat mungkin ya pergerakan dari DT Peduli begitu dengan APD lengkap, dan juga dengan protokol-protokol yang lengkap itu juga menjadi teladan bagi kita semua insya Allah. Nah ini dia kampuan mungkin sebelum kita beralih segmen pada kesempatan kali ini, untuk sekarang kan akan ada apa ya, hal yang akan kita juga hadapi bersama, apalagi umat muslim ya, itu adalah idul kurban. Nah ini ada kendalanya ataupun memang biasa saja atau bagaimana kan kuat? Betul, betul. Itu juga cukup jelas ya bahwa kita di sebulan terakhir, atau sebulan setengah lah, sekitar 45 hari, kita akan beranjak menyongsong hari ini kedua kita, idul kurban, ya mudah-mudahan kita sampai usiasanya ke sana. Dan tentu Darut Tauhid Peduli atau DT Peduli ini juga mempunyai program rutinan yang khusus kita laksanakan gitu ya, namanya KPN gitu ya, KPN ini kurban peduli negeri. Dan ini tentu menawarkan kepada masyarakat, umat, siapapun untuk mari bersama-sama gitu ya, membantu sama kepada orang-orang yang memang setiap tahunnya belum seberuntung kita mendapatkan daging kurban, oleh karena itu kita bisa bekerjasama nih gitu ya, bekerjasama untuk membantu masyarakat ini di program kurban ini. Dan insya Allah nanti di segmen selanjutnya barangkali ke jam 3, kita akan jelaskan gitu bagaimana di sebelah setengah terakhir ini kita sudah membuka gitu ya, kepada masyarakat agar bisa membantu bersama melalui program KPN ini. Insya Allah, Alhamdulillah. Jadi ternyata memang masih dibuka lebar ya untuk kita semua juga bisa ekoserta mengikuti ataupun juga menganjurin yang namanya kurban ini ya. Insya Allah, data peduli pun juga mudah-mudahan bisa menjadi jalan sahabat MPPP dan bagaimana caranya insya Allah di segmen berikutnya kita akan menyampaikan kembali kampuan dan pedian terkait program kurban peduli negeri di era normal ini. Sesaat lagi telah berbicara bersama kami dalam program sahabat peduli. Terima kasih telah menonton!